Nah ini adalah ransumnya Kalau dibandingkan dengan kepala Masih besar ukuran kepala saya Karena saya ini otaknya besar Tapi isinya kosong Dapet gelas Dapet gelas Dapet kresek Kresek 2, kresek 3, kresek 4 Ket 5, ket 6 Kotaknya kan 2 Sudah ya Naraga plus Halal Halal Dilarang memperjual belikan Karena ini Catah buat TNI ya Nah ini Ini dapet Koyok sendok Ini saya pake 3 hp ini Isinya alat makan guys Dapet tisu Dapet tusuk GG2 Sama toothpick Promil ini bukan rokok ya Jadi promil ini Isansi halal Ada informasi nilai gisinya ya Wocon dewe Aku males mau comok Promilnya 3 Nah ini kurang lebih seperti ini ya Biskuitnya ya Tuh, gelok nih Bismillahirrahmanirrahim Rok mana seperti ada Semuanya-semuanya seperti itu ya Seret guys Kita sok ke dalam Wow Gelas eh ternyata ada petunjuk penyajian tuangkan isi ke dalam cangkir tambahkan air panas aduk sampai merata siap dikonsumsi wakak ada yang panas ini kayak susu bubuk gitu lah ya pokoknya ini kayak energen bener loh kayak energen ya kita coba gak pakai air panas ya gimana rasanya ya bismillahirrahmanirrahim kalau gak dikasih air panas nanti keselek yang minum kasihan ya ini nasi ayam taliwang kita buka ini ya bismillahirrahmanirrahim nah ini adalah penampakan nasinya oh muntra nah ini adalah nasinya langsung kita coba makan pakai sendok sendok darurat ini ya bismillahirrahmanirrahim ini lentur ya lentur guys ini guys susah guys ini nasinya harus nganti dulu ini sendoknya lentur kita coba sendok yang tidak darurat ya sendok yang dari rumah nasinya keras guys tapi kok gak ada ayamnya ya ada ayamnya guys ini ayam apa telur ya tapi masuk telur itu bertahun-tahun gitu ya bismillahirrahmanirrahim wih telurnya empuk loh ini kayak bumbu-bumbu rendang gitu loh rasanya rasanya kayak bumbu-bumbu rendang masih ada lauk pauknya guys ini namanya tadi ayam taliwang ya nah ini adalah ayamnya ya ini ayamnya ayamnya bener-bener empuk oke kita coba nasi ulam daging yang berikutnya tulisannya sama kayak tadi jangan dikonsumsi bila terdapat kelainan genetik kita buka biaya tangan nuru nah ini bentuk nasinya yang kayak putih ya kita buka semua nasinya ini kayak nasi rasa keju guys nah ini adalah bentuk nasi ulam daging tadi ya kita menggunakan sendok yang tidak darurat oke siap ya satu dua tiga rasanya seperti nasi dituang sama kuah rendang bismillahirrahmanirrahim jadi di dalam nasi ulam daging ini ya ada serundeng serundengnya tapi basah ini serundengnya basah terus ada kayak daging-daging gitu ya gak tau ini daging apa ya bismillah ternyata ini daging sapi guys ini bener-bener empuk ya dan di bawah-bawah ini cuma serundeng semua ini sudah semua pokoknya seperti inilah ransinya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh